Good day guys, kembali lagi di kentang tech channel dan ini adalah VGA GTX 1650 Super dari Zotac. Buat pengguna PC seperti kalian-kalian, tentunya punya VGA yang mumpuni dengan budget minimalis adalah sebuah impian. Tapi, apadah ya, berbagai macam VGA yang dirilis masih saja harganya kelewatan. Ada yang murah, tapi nyatanya performanya nggak terlalu meyakinkan. Eh, tapi tunggu dulu teman-teman, nih Zotac ngirimin kita sebuah VGA tipe baru yang cukup menggoda iman. Katanya sih, performanya bakal bikin pemakaiannya senang nggak karuan. Dan yang paling mengembirakan, harganya itu loh yang cuma di kisaran 2 jutaan. Yuk tonton videonya bareng gebetan, dan jangan di skip ya kalau ada iklan. Sebelum dilanjut nih, seperti biasa, tombol subscribe jangan lupa ditekan. Dan notifikasinya jangan lupa selalu dinyalakan, karena channel kita bakal terus ngasih video-video bermanfaat buat kalian. Ketika mendapat VGA ini pertama kali, saya nggak terlalu punya impresi terlalu tinggi. Karena seperti sudah menjadi ciri hasil tak pada packing produk-produknya, packing VGA ini juga terlihat simple dan sekali lagi terlihat biasa banget. Begitupun ketika kita unboxing. Isi di dalamnya hanya terdapat buku petunjuk penggunaan dan katalog, dan unit VGA-nya itu sendiri. Port VGA-nya sendiri juga minimalis, tapi masih terbilang cukup lengkap. Karena ada di VID, DisplayPort 1.4, dan HDMI 2.0b. Jadi walaupun VGA ini ada di kelas menengah, tapi dengan semua kelengkapan port tadi menjadi salah satu nilai plus untuk Zotac. Ukuran VGA ini terlihat compact. Dengan ukuran panjang yang hanya 158,5mm, kemudian tinggi 115,2mm, serta tebalnya hanya sekitar 35,3mm. Dengan ukuran ini akan sangat worth it buat kalian pecinta PC-PC mini atau yang nggak suka PC dengan casing yang besar. VGA Zotac GTX 1650 ini akan terlihat pas banget dengan casing-esing ITX maupun MATX. Walaupun bentuknya compact, VGA ini ternyata tetap menyematkan dua buah fan untuk pendinginnya. Bentuk fan-nya didesain sedemikian rupa untuk memberikan airflow yang maksimal. Untuk performa pendinginnya akan kita lihat nanti pada saat benchmark. Desain cover head-syncnya terlihat cukup keren. Dengan warna khas VGA VGA Zotac Gaming dengan warna dasar hitam. Ditambah desain dengan motif lukukan tajam yang modern menjadikan VGA ini enak untuk dilihat dan bakal cocok banget dengan panduan warna apapun di PC desktop kalian nanti. Secara keseluruhan, VGA ini basic banget. Nggak ada backplate pada bagian belakangnya, begitu pun juga dengan RGB. Yang penting performa dan harganya murah. Good job Zotac! Untuk spesifikasinya, VGA ini menggunakan arsitektur Turing sebagaimana pendahulunya yaitu GTX 1650 AMP dan GTX 1650 OC. Spesifikasi dasar VGA ini adalah 4GB, 128-bit dan GDDR6. Bandwidth GTX 1650 Super ini sebesar 192GB. Punya base clock sebesar 1530MHz, sedangkan boost clocknya 1725MHz. Untuk TDP-nya hanya sebesar 100W saja pada kondisi full load. Itulah sebabnya VGA ini hanya membutuhkan 1x6 power pin tambahan saja. Jadi masih recommended banget buat kalian yang menggunakan power supply sebesar 400W atau 450W. Zotac juga memberikan opsi untuk melakukan controlling, tweaking, dan overclocking pada VGA ini dengan menggunakan software Firestorm yang bisa didownload melalui website resminya. Untuk melakukan overclocking, kita diberi opsi auto, manual, dan advanced. Selain itu, kita diberi kemudahan untuk melakukan overclocking yang aman dengan adanya opsi OC Scanner, yang mana dengan menekan pilihan ini, Firestorm akan melakukan scan otomatis dan memberikan rekomendasi setting OC terbaik yang bisa kita terapkan. Baiklah langsung saja kita tes performanya. Untuk pengujiannya, saya menggunakan DIGG sebagai berikut. Dan hasilnya, pada Cinebench R15, setelah dilakukan beberapa kali running, didapatkan skor tertingginya, yakni sebesar 105,89 fps. Wow, ini cukup tinggi sekali untuk ukuran VGA di line up ini. Sedangkan dengan menggunakan software 3DMark, sedangkan dengan menggunakan software 3DMark, VGA GTX 1650 Super ini mendapatkan skor 4714. Pada pengujiannya dengan menggunakan Unigine Heaven Benchmark, di sini kita lihat pada kondisi GPU load rata-rata 98%, TDP atau konsumsi dayanya ada di kisaran 99 sampai dengan 100 Watt, sesuai dengan spesifikasinya tadi. Kemudian funnya berjalan dengan speed 59% tendan suhu yang didapatkan ada di kisaran 70 derajat Celcius. Jadi mungkin untuk menjaga kondisi VGA ini agar lebih dingin, kita bisa menggunakan software Firestorm atau aplikasi pihak ketiga semacam MSI Afterburner untuk menjaga kondisi VGA ini agar lebih dingin. Terima kasih. 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 Terima kasih.